Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukos, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukos. Sobat, mungkin Anda pernah mendengar kata-kata bijak ini, makananmu menentukan kualitas kesehatan tubuhmu. Pemilihan jenis makanan yang tepat, ini akan menentukan kesehatan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memasukkan buah dan sayur sebagai menu harian yang kita makan. Karena buah dan sayur merupakan makanan kaya nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Dengan rajin mengkonsumsi buah dan sayur, insya Allah kesehatan tubuh kita akan terjaga dengan baik dan kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk menyampaikan empat manfaat penting mengkonsumsi buah papaya bagi kesehatan tubuh kita. Di mana keunggulan buah papaya ini adalah harganya yang murah, mudah didapat, mudah ditanam di lahan yang sempit, dan berbuah tak kenal musim atau sepanjang tahun. Sehingga buah papaya ini bisa kita manfaatkan sebagai salah satu sumber buah dalam menu makan sehari-hari. Manfaat buah papaya untuk kesehatan antara lain, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, jadi kandungan vitamin A, C, dan vitamin E dalam buah papaya ini bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan meningkatkan kekebalan tubuh, ini diharapkan kita bisa terhindar dari penularan berbagai penyakit infeksi. Dan andai kata terpaksa tertular, ini diharapkan akan mengalami penyembuhan yang lebih cepat. Oleh karena itu, saat musim pandemi seperti ini, buah papaya bisa menjadi salah satu pilihan camilan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua, ini adalah mencegah kanker. Jadi, perlu Anda ketahui, setiap hari tubuh kita ini terpapar radikal bebas, entah itu dari udara yang kita hirup, atau dari makanan yang kita makan. Di mana radikal bebas ini, bila tidak dinetralkan oleh antioksidan, dalam jangka panjang, ini bisa menimbulkan efek timbulnya kanker pada tubuh kita. Jadi, kandungan antioksidan likopen yang ada di dalam pepaya, ini bermanfaat untuk menurunkan risiko kanker, dan juga memperlambat perkembangan kanker. Jadi, pada laki-laki yang rutin mengkonsumsi makanan tinggi kandungan likopen, ini bermanfaat untuk mencegah timbulnya kanker prostat. Jadi, mulai saat ini rajin-rajinlah makan buah-buahan agar terhindar dari penyakit kanker. Jadi, buah ini bermanfaat untuk mencegah timbulnya penyakit kanker di kemudian hari. Oke. Nomor tiga, ini menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Jadi, kandungan likopen pada buah pepaya bermanfaat untuk menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat, dan meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik dalam darah. Nah, selain itu, kandungan serat pada pepaya ini bermanfaat untuk mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan di dalam usus kita. Jadi, dengan menurunnya kadar LDL, meningkatnya kadar HDL, serta menurunnya penyerapan kolesterol di usus, dan juga menurunnya kadar radikal bebas akibat kerja dari antioksidan, ini diharapkan resiko terbentuknya plak pada pembuluh darah ini bisa diturunkan. Sehingga terjadinya penyakit jantung koroner bisa dicegah. Nah, itu tadi adalah manfaat yang ketiga dari mengkonsumsi buah pepaya. Nomor empat, ini menjaga kesehatan saluran cernah. Jadi, buah pepaya ini mengandung enzim proteolitik, yaitu papain, yang fungsinya menyerupai enzim pepsin di lambung. Jadi, adanya kandungan enzim papain pada buah pepaya ini membuat protein menjadi, atau makanan-makanan yang mengandung protein, ini menjadi lebih mudah dicerna. Nah, seperti Anda ketahui bahwasannya, makanan yang mengandung protein, ini membutuhkan waktu transit di lambung lebih lama, karena lambung harus mencerna makanan-makanan yang mengandung protein ini tadi, sehingga hal ini membuat lambung harus bekerja lebih keras. Nah, jadi dengan adanya papain pada pepaya ini tadi, diharapkan beban lambung, beban kerja lambung ini akan menurun, sehingga diharapkan kesehatan lambung akan menjadi lebih terjaga, khususnya bagi Anda yang sudah menderita penyakit gastritis atau penyakit emah. Selain itu, kandungan serat pada buah pepaya ini sudah lama dikenal, bisa membantu melancarkan buang air besar, serta menjaga keseimbangan flora normal dalam saluran cerna. Nah, jadi bila buang air besar Anda lancar, maka penyakit berbahaya seperti wasir atau ambeyon, kemudian radang usus besar, iritasi usus besar, divertikulitis, polip, hingga kanker usus besar ini bisa dicegah. Nah, itulah tadi, empat manfaat penting dari rutin mengkonsumsi buah pepaya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sobat eduker sekalian. Salam edukansi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.